Dan semoga teman-teman untuk terus memperhatikan video ini Karena kenapa? Karena matematika itu asik dan menyenangkan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Anak-anak hebat, anak-anak juara Ya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu memiliki semangat untuk terus belajar Oke, kembali lagi dengan Ustadz Riani Irawan Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai pelajaran favorit kalian Yaitu pelajaran matematika Nah, materi pelajarannya yaitu mengenai perkalian bilangan bulat Oke, sebelum kita melanjutkan ke perkalian bilangan bulat Alangkah baiknya jika kita cari tahu terlebih dahulu Apa sih bilangan bulat? Teman-teman, ada yang tahu? Apa ya bilangan bulat ya? Teman-teman, jadi bilangan bulat apakah bilangan yang seperti ini? Oh, tentu bukan ya Jadi bilangan bulat adalah bilangan asli Yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya Kemudian ditambah dengan angka 0 Dan ditambah juga dengan bilangan negatifnya Nah, teman-teman Sekarang kalian sudah tahu Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, bilangan bulat biasanya juga Digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita Yaitu untuk mengukur suhu udara yang dingin Yaitu yang dibawa suhu 0 derajat celcius Kemudian juga biasanya digunakan untuk menyatakan kedalaman air laut Nah, teman-teman Sekarang kalian sudah mengenal bilangan bulat Untuk selanjutnya Kita akan mempelajari Mengenai perkalian bilangan bulat Ya, teman-teman Kali ini kita kembali ke perkalian bilangan bulat Dan semoga teman-teman untuk terus memperhatikan video ini Karena kenapa? Karena matematika itu asik dan menyenangkan Oke, bilangan bulat sendiri ditandai dengan tanda strip atau garis di depan angkanya Contohnya, bilangan negatif 1 Jadi, bilangan angka 1 di depannya ditandai dengan tanda strip atau garis Atau contoh yang kedua yaitu negatif 2 Jadi, sama saja Dia hanya ada tanda garis di depan angkanya Oke, teman-teman Sekarang teman-teman sudah mengenal bilangan bulat Untuk selanjutnya Kita akan masuk ke materi kita Yaitu perkalian bilangan bulat Nah, dalam perkalian bilangan bulat Teman-teman harus mengetahui Ada beberapa aturan dalam perkalian bilangan bulat Seperti yang tertulis di bawah ini Yaitu Dimana Perkalian bilangan bulat yang bertanda positif Dikali dengan bilangan bulat yang bertanda positif Maka hasilnya adalah Bilangan bulat yang positif Kemudian Perkalian bilangan bulat yang bertanda negatif Dikali dengan bilangan bulat yang bertanda negatif Hasilnya juga positif Dan selanjutnya Perkalian bilangan bulat yang bertandanya positif Dikali dengan bilangan bulat yang bertanda negatif Maka hasilnya bilangan negatif Jadi teman-teman intinya dalam perkalian bilangan bulat Setiap bilangan yang bertanda sama akan menghasilkan bilangan positif Sedangkan bilangan yang bertanda beda akan menghasilkan bilangan negatif Nah teman-teman untuk lebih memahami bagaimana perkalian bilangan bulat Teman-teman bisa melihat contoh soal berikut ini Contoh soalnya itu negatif 4 dikali dengan negatif 2 Nah teman-teman sebelum kita menjawab pertanyaan ini Teman-teman bisa mengingat kembali aturan dari perkalian bilangan bulat Jadi untuk contoh soal yang ini teman-teman lihat dulu tanda bilangannya Jadi teman-teman bagaimana tandanya apakah sama ataukah beda? Iya betul sekali jadi tandanya sama yaitu sama-sama bilangan yang bertanda negatif Jadi hasilnya nanti pasti bilangan positif Langsung saja berarti kita hitung 4 negatif 4 dikali negatif 2 berarti adalah hasilnya adalah positif 8 Oke teman-teman bagaimana? Mudah bukan? Jadi matematika itu asik dan menyenangkan Oke teman-teman untuk satu soal lagi ya Kita lihat bagaimana perkalian bilangan bulat Yaitu contoh soal yang selanjutnya yaitu negatif 4 dikali dengan 2 Nah teman-teman seperti yang sudah usah sampaikan tadi kita harus kembali ke aturan pengerjaannya Ini tandanya beda atau sama ya? Iya tandanya beda ya karena ada yang bilangan negatif ada bilangan positif Jadi hasilnya nanti pasti menghasilkan bilangan bulat yang negatif Oke teman-teman sekarang kita hitung negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8 Ya benar sekali Baiklah teman-teman mungkin itu saja materi kita hari ini Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa memahami mengenai perkalian bilangan bulat Jadi pesan Ustadz tetap rajin dan tetap semangat untuk terus belajar Semoga kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian impikan Demikian pelajaran pada hari ini Ustadz ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton